Halo teman traveler, ketemu lagi di channel travelingyou.com Merasakan traveling ke pedalaman Papua tentunya membuat rasa yang sangat baru dan tentunya membawa bekal penasaran yang sangat besar di tiap langkah yang kamu lewati apalagi dengan adanya suku pemakan manusia Namun sebelum bertemu dengan suku-suku pedalaman sebaiknya teman traveler memperhatikan cerita-cerita tentang suku pedalaman untuk mempermudah perjalan kamu ke Papua Eits, sebelum lanjut videonya, buat kalian yang belum subscribe jangan lupa klik tombol loncengnya ya supaya terus update dengan video-video terbaru kita Dimuat di sosok.grid.id Berikut pengalaman Sintong Panjaitan yang bisa jadi panduan buat teman traveler ketika datang ke pedalaman Papua Sintong memulai perjalanannya ke pedalaman Papua di daerah lereng utara Jaya Wijaya dan mendarat menggunakan parasut di daerah yang kelompok Kopasu sebut dengan nama Lembah X Ekspedisi pedalaman Papua dilakukan pada tahun 1967 di saat Sintong mendara di sana memang dikabarkan terdapat suku pedalaman yang merupakan pemakan manusia saat itu apes mendatangi Sintong terpisah saat terjun dan parasutnya mendara di tengah kerumunan suku pedalaman Papua yang langsung mengepung beliau dengan senjata tajam dari tulang suku pedalaman tersebut berteriak senai-senai yang saat itu Sintong tidak mengerti artinya namun dapat dipahami kalau mereka sedang marah saat seperti itu Sintong sontak teringat anjuran dari reporter NBC untuk mengangkat tangan dan persenyum dan tidak jadi melakukan tembakan meskipun ia dibekali dengan senjata AK-47 seketika muncul seseorang yang diduga sebagai kepala suku pedalaman dan menghampiri Sintong setelah itu suku pedalaman tidak melanjutkan ancaman kepada beliau justru kepala suku mendatangi dan membuat daging babi berlemak kepada beliau Sintong saat itu bingung apa yang harus dilakukan dengan seonggok daging babi tersebut dengan inisiatif sendiri Sintong melahat daging mentah tersebut dan setelah daging telah habis dimakan oleh Sintong orang-orang suku pedalaman malah berteriak girang ternyata dengan itu Sintong dinyatakan tamu dari suku pedalaman tersebut teman traveler tentu saja bisa berpergian ke pedalaman Papua namun dari pengalaman Kopasu Sintong dapat dipelajari bahwa kita harus tetap hormat dengan adat tiap-tiap suku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati